selamat pagi Mbak Rosa selamat pagi Mbak Rosa sehat terima kasih sudah nyembatin waktu teman-teman sekalian kita pagi ini mau bahas tentang salah dua fitur yang ada dalam aplikasi kita e-akademik e-akademik adalah bagian dari ekosistem solusi e-campus untuk akademik manajemen sistem, nah kita mau bahas pagi ini dengan Mbak Rosa tentang prasyarat mata kuliah dan kestaraan mata kuliah ini sesuatu yang 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 penting, fundamental dan kita pengen tahu lebih dalam seperti apa kapabilitas modul atau sub-submodul yang kita punya terkait dengan dua hal tadi yang pertama mungkin Mbak Rosa prasyarat mata kuliah itu bisa diceritain enggak seperti apa prasyarat Pak jadi ini awal mulanya kenapa fitur ini ada karena banyak user di kampus-kampus itu membutuhkan supaya dibantu oleh sistem untuk melakukan blocking terhadap proses KRS mahasiswa supaya mahasiswa tidak bisa mengambil sebuah mata kuliah kalau dia belum mengambil mata kuliah prasyaratnya nah ini kan kalau secara manual kan pasti ribet banget ya karena kan harus cek satu persatu dia sudah ambil mata kuliah apa saja nah muncullah kebutuhan ini sehingga di aplikasi e-akademy kita di e-kampus akhirnya ditambahkan atau memiliki fitur untuk melakukan setting mata kuliah prasyarat ini boleh saya share screen ya oke sambil share screen oke nah yang tampil di depan kita ini adalah beberapa sub menu yang bisa kita kelola dalam sebuah kurikulum yang baru saja kita bahas adalah tentang mata kuliah prasyarat nah mata kuliah prasyarat ini seorang user bisa melakukan setting untuk mata kuliah prasyarat dari mata kuliah mata kuliah yang ada di kurikulum contohnya nih dalam sebuah kurikulum tuh ada mata kuliah kimia 1 dan kimia 2 pengennya kampus supaya mahasiswa ketika mengambil kimia 2 itu harus sudah mengambil mata kuliah kimia 1 bagaimana nih cara memblocking supaya sistem otomatis bisa mengecek kita lakukan saja setting prasyaratnya disini ada tombol untuk melakukan prasyarat nah prasyarat untuk mengambil kimia 2 ini apa saja misalkan harus sudah mengambil mata kuliah kimia 1 dengan syaratnya tuh juga ditentukan mau yang lulus mau yang sejajar ini diambil barengan begitu boleh diambil bareng ya pokoknya ambil gitu boleh diambil bareng nah untuk yang sifatnya sejajar atau diambil bareng ini biasanya kalau kita anak IT pak misalkan ada mata kuliah pemograman database kemudian sejajar dengan praktikum pemograman database ya dapat teorinya juga dapat praktikumnya nah ini karena untuk yang kimia 2 dengan kimia 1 mungkin lulus harus lulus di sini juga kita untuk settingnya di aplikasi sudah diberikan apa ya petunjuk pengisian kalau statusnya lulus maka nilainya yang di bagian ini tidak perlu diisi karena nilai kelulusan sudah melekat pada kimia 1 oke kalau sejajar mata kuliah prasyarat di sini di sini juga tidak perlu diisi kan sejajar barengan ya boleh diambil bareng tapi kalau status syaratnya yang dipakai adalah ambil maka untuk nilai minimal di sini diisikan ambil tapi minimal harus dapat C misalkan jadi kalau dia nilainya dapat D atau dapat E kimia 1 dia tetap tidak bisa ambil kimia 2 atau mungkin lebih ekstrim lagi harus minimal dia dapat C tidak akan bisa ambil jadi ini ada proses untuk melakukan setting prasyarat bisa juga satu mata kuliah ini prasyaratnya lebih dari satu boleh ambil kimia 2 asal sudah lulus kimia 1 misalkan sudah lulus kimia 1 dan sudah lulus fisika dasar itu juga bisa Pak jadi untuk prasyarat bisa hanya satu atau beberapa mata kuliah nah kalau sudah bisa kita simpan simpan informasinya akan tersimpan sehingga ketika kita membuka kelas perkuliahan kimia 2 dan ada proses KRS mahasiswa nanti sistem akan cek mahasiswa yang melakukan pengambilan kimia 2 ini sudah pernah mengambil fisika dasar dan kimia 1 atau belum kalau belum nanti sudah secara otomatis diblok oleh sistem diblok oleh sistem nah ini tentang konsep prasyarat ya ya terima kasih nice nah oke terus agak advance lagi kita bicara mengenai kesetaraan kesetaraan mata kuliah karena kita bisa dapati lebih dari satu kurikulum berjalan di sebuah sebuah prodi dan apa realnya kan memang setiap angkatan bisa jadi dikenai aturan kurikulum yang berbeda dengan baik kakak kelasnya atau dengan adik kelasnya itu seperti apa kita treatment itu di e-academic Pak Rosa mata kuliah setara nah ini juga salah satu yang biasanya menyebabkan galau user karena pada saat satu kurikulum berjalan kita memberlakukan lebih dari satu kurikulum saat satu semester berjalan kita memberlakukan lebih dari satu kurikulum misalkan pada saat ini angkatan 2020 yang angkatan 2020 pakai kurikulum baru 2020 tapi masih ada ini kakak kelasnya angkatan 2017 yang masih aktif saat ini jadi sudah semester-semester akhir nah ini caranya seperti apa kendala mulai terjadi kalau misalkan seperti ini saya angkatan 2017 dulu waktu saya kuliah misalkan saya mengambil fisika dasar atau kalkulus gitu ya mengambil kalkulus nilai saya C kemudian sekarang semester sekarang saya ingin mengulang gitu nggak jadi transkrip padahal di kurikulum kurikulum yang diberlakukan untuk adik kelas saya ini kan mata kuliah semester 1 ya sudah pakai kurikulum 2020 nah di sistem informasi e-akademy kita kita menyediakan untuk memfasilitasi penyetaraan mata kuliah penyetaraan mata kuliah ini nanti bisa dipakai untuk menyetarakan kalkulus di kurikulum 2017 dengan mata kuliah misalnya matematika atau kalkulus di kurikulum 2020 sehingga ketika saya mengambil lagi mengulang mata kuliah sistem akan mengenali bahwa saya itu mengulang bukan mengambil mata kuliah untuk pertama kalinya nah disini disediakan fitur mata kuliah setara ini adalah cara melakukan setting untuk penyetaraan mata kuliah contohnya disini di kurikulum 2017 ada mata kuliah kalkulus yang tadi dapat C tadi ya di kurikulum 2020 enggak ada mata kuliah kalkulus namanya sudah ganti sudah ganti matematika nah disini kita akan menyetarakan antara mata kuliah kalkulus dengan mata kuliah matematika yang ada di kurikulum 2020 caranya kita bisa pilih oke ini saya hapus dulu ya jadi saya akan demokan untuk penyetingan kesetaraan mata kuliah ini jadi kita bisa klik pilih mata kuliah yang ingin kita setarakan lalu kita pilih dari program studi apa kurikulum yang mana nah karena ini tadi kalkulus di kurikulum 2020 sudah enggak ada kalkulus adanya matematika kita centang di mata kuliah tersebut opsi bolak-balik ini artinya kita menyetarakan 2017 terhadap 2020 dan juga sebaliknya 2020 terhadap 2017 ketika kita klik tambah nanti akan sudah tersetting seperti ini oh ya ada konsep Pak untuk penyetaraan ini saya akan paparkan dulu izin screen nah ini macam-macamnya tentang penyetaraan mata kuliah jadi kalau kasusnya penyetaraan satu mata kuliah terhadap satu mata kuliah saya menyebutnya one to one jadi jantungnya tadi mengambil kalkulus oke dapat nilai C kemudian di kurikulum 2020 adanya matematika dia kemudian dapat B B nah ketika transkrip di generate untuk mahasiswa tersebut dengan mengacu ke kurikulum 2017 karena saya angkatan 2017 ya maka nanti di transkrip akan muncul dengan nama kalkulus tapi nilainya B jadi dia akan mengambil nilai yang terbaik lain halnya kalau kesetaraannya satu mata kuliah terhadap beberapa one to many disini ilustrasinya kalau di kurikulum 2017 adalah fisika dasar dan di kurikulum 2020 dipecah jadi dua fisika satu dan fisika dua semula saya dapat C saya ngulang tapi karena sudah menggunakan kurikulum baru saya ngulang dua kali jadinya mengambil yang pertama saya dapat C yang kedua saya dapat B nah ketika transkrip untuk saya di generate dikembalikan menggunakan kurikulum 2017 nanti akan muncul fisika dasar dengan nilai B karena kalau kita komparasi nilai terbaik adalah B nah ini konsep one to many lalu ada satu lagi konsep terakhir yaitu many to one ini untuk pengurucutan di merging 2 mata kuliah di kurikulum baru di merge jadi satu mata kuliah aja di kurikulum 2017 ada kimia 1 dan ada kimia 2 saya dapat C dan saya dapat D ulang nih ternyata di kurikulum baru hanya ada mata kuliah kimia dasar saya dapat B ulang saya dapat B tapi karena saya angkatan 2017 dan dikembalikan ke kurikulum 2017 untuk generate transkripnya maka nanti akan muncul kimia 1 C dan kimia 2 B B jadi membandingkan C D B mana nilai terbaik itu yang diambil dan jadilah demikian seperti ini Pak kesetaraan ada 3 macam 1 ke 1 1 ke banyak dan banyak jadi 1 dan yang di apa case yang banyak ke 1 dicari pokoknya 2 nilai terbaik ya diantara 3 itu ya ya karena acuan pengembalian kurikulumnya pakai yang lama kalau kalau misalkan acuan pengembalian kurikulumnya dikembalikan ke 2020 munculnya nanti tetap kimia dasar nilai B ya ini konsep untuk penyetaraan mata kuliah dan yang sering kita jumpai ketika implementasi apakah 3 varian ini rata maksudnya memang terjadi atau ada salah satu varian yang paling banyak yang varian terbanyak nah ini biasanya apa ya bonogininya kesetaraan itu dicek ketika mahasiswa akan melakukan judisium supaya akan akan di generate transkrip akhirnya ya bareng dengan ijasa itu yang banyak itu adalah one to one dan one to many biasanya seperti itu pak oke many to one memang jarang ya many to one jarang itu untuk mahasiswanya itu kalau many to one saya dulu dua kali kan kuliah kan berarti ada dua mata kuliah saya ambil saya ikut kurikulum baru saya sekali aja kuliahnya iya sih eh many to one many to one nah ini konsumt tentang perasyarat dan kesetaraan pak awal dan selama ini di diimplementasi baik terutama di e-campus cloud ya ada ada kendala gak maksudnya secara secara bukan teknis secara data maksudnya kebingungan kebingungan dari kawan-kawan operator untuk untuk mencari apa ya mencari setting terbaik begitu terkait kesetaraan atau ini kan sesuatu yang mungkin buat mereka sudah sudah natural ya sudah ini sudah difasilitasi berarti ya sudah berarti it's good thing gitu biasanya gimana oke kendala yang sering ditemui yang pertama lupa nyeting jadi kesetaraan maupun kesetaraan gak akan berjalan berjalan kalau belum setting jadi biasanya kalau ada laporan ini mengambil yang kedua mbak tapi kok ditranskrip tetap muncul double gitu jadi yang mata kuliah lama dan mata kuliah yang baru ya sayang akan kita lakukan adalah kita runtut ke penyetingan kesetaraan atau prasyaratnya gitu oh ini belum disetting bu sehingga kita bimbing untuk disetting atau kendalanya user itu lupa mata kuliah yang diambil itu dari kurikulum yang mana itu kan nanti efeknya juga disettingnya pak jadi sudah disetting tapi ternyata yang ditawarkan dari kurikulum yang bukan di luar yang disetting jadi kan sama aja tidak sama aja iya ini kasus hanya tertemui kalau kurikulumnya banyak banget jadi lebih dari empat misalnya gitu jadi selama kurikulumnya rapi paling kita tinggal cek di bagian setting untuk kesetaraan dan prasyaratnya lebihnya itu sudah langsung clear oke oke siap ya kayaknya ya selama selama banyak kurikulum masih lebih dari satu kurikulum jalan bareng di sebuah prodi untuk satu semester aktif ya mungkin pasti akan kepakai terus dan pasti dibutuhin oke alright mungkin itu saja kali ya diskusi kita pagi ini cukup singkat tapi saya pikir sudah cukup informatif juga kita bicara soal prasyarat mata kuliah dan juga kesetaraan mata kuliah antar kuliah kurum thank you Mbak Rosa terima kasih semoga bermanfaat informasinya kita jumpa di video berikutnya membahas banyak hal lain yang memang ingin kita bahas oke terima kasih Mbak Rosa lagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi